Ini adalah mobil yang sama sekali tidak terbakar Meskipun berada di dekat lokasi depo pelumpang Pertamina Bisa dilihat mobil ini diparkir disini Nah itu depo Pertamina itu disitu tuh Kelihatan, tapi sama sekali tidak terbakar Sama sekali tidak terbakar, hanya lecet Hanya bagian-bagian bodinya aja yang Terbakar sedikit, tapi sama sekali bahannya enggak Enggak ada sama sekali yang terbakar, hanya bagian-bagian luarnya aja nih Padahal mobil di sebelahnya ini Udah terbakar Kan, akan sampai tak bersisa Mobil-mobil di depannya juga terbakar tuh Banyak banget terbakar Karena ini memang dekat banget sama lokasi depo Pertamina Itu bisa dilihat tembok yang tinggi itu adalah depo Pertamina pelumpang Yang menjadi titik awal kebakaran Dan ini adalah Material ini Tapi sama sekali tidak terbakar Menurut Keterangan pemilik Ketika itu ada dejar Ketika itu, kamu juga menantik Tak maaf Ketika da Dari foto? Belum Ini lagi tebus? Iya Ini lagi tebus dulu aja Hah? Ini gapapa Ayo pak Satu, dua Sudah Ayo pak Iya Ini itu Ini Ini menurut keterangan pemilik mobil pun Cover mobilnya ini sampai terbakar tuh Ini covernya Ini tempat dia diparkirnya disini nih Tapi ini mobilnya sama sekali gak terbakar Ini adalah pemilik mobilnya Yang memang dia juga sama sekali tidak menyangka Mengapa mobilnya bisa selamat dalam musibah kebakaran ini Bahkan mobil ini pun dalamnya masih bisa dinyalakan tadi oleh pemiliknya Tidak ada kerusakan sama sekali Hanya bagian-bagian luarnya aja Ini tuh orang Beratakan 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 Jadi maklum Beratakan Situasi yang digunakan Orang Bagi gak disini Bagi gak disini Disini Mereka tuh sholat isya Pas Tung gitu Tung Mereka kayak gini Tadi cerita sih Bagi ribuan nama haus ya Orang Abang lagi sholat kan Gitu Lompat gitu Pas sholat isya Artinya Pas sholat isya Bagaimana disini Ditorang tamu Langsung Disuruh pergi duluan Suaminya nyari Hijas Berkas Mereka Saya jirkan di sholat Bulu-bulu Orang baru lari sana Dia lari sini Orang baru lari sana Kok udah malah Itu lari sini Sediri gitu loh Tadi Pada cerita itu Gangsi Sudah sama waktu Sini kan Pusatnya ini Nah itu kadang-kadang kan Coba Mungkin Panik ya sih pak Ya kayak gini Dia kepikiran Ini Dia nganteng Semalam mau kesini Itu yang didorong Pasnya berubah Saya sampai sini pak Saya sampai nomor 2 Udah mengkar nomor 2 Udah gak boleh Saya disuruh Undur lagi Kepada cari keluarga Sampai dengan dimana Di sekolah pura pak Yang anak Saya lagi Ngobrol-ngobrol Di kelapa kading Semang Karena saya itu Tulpannya Bapak kading Lalu Nama temen Ini Ini pake-bakar Potong Gini Kita lihat Ini Kondisinya Hancur semua Kan masih ada Kepulauan-kepulauan asap Dari salah satu Titik-titik rumah Keluarga Oh iya pak Pak ini rencana Mobil mau dikemanain pak Tapi dalemnya itu sama sekali Tidak ada yang kebakar Utuh 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 Saya pindahin tadi Dari sini Di sini Di sini Bulung api Covernya Covernya aja Rusak ya pak Iya Covernya doang Mungkin Iya Gak masalah logika kan Gak masalah logika kan Ini kan panas Harusnya Logikanya Allah kuasa lah Apa yang Ini kan Cuma Ikhlas aja Apa yang terjadi Itu pasti Allah kasih yang terbaik Oke Kalau bapak Rumah kena juga Atau gak Saya jauh Hanya mobil aja Parkir di sini Yang penting Gak ada yang Luka-luka Gak ada yang apa ya pak Rumah ada adek Adek Tangan Tangannya melepuh Tangan aja Iya Tangan Sini dikit Nih Sama bibirnya dikit Artinya kan Hanya Ya Luka ringan Gak begitu Serius lah Ya karena Puan Nas Makan kan orang yang Menarik pintu kan Pastian Oh iya Jadi Puan Nas Melepuh Apa ini mobil ditemuin Tadi pagi apa Tadi pagi Habis sholat subuh Api udah gak Bro Cuma masih Di dalam itu masih panas Masih Tas Bapak Nyangka gak kok Alhamdulillahnya mobil bapak Gak Batin saya bilang Gak apa-apa Istri saya Saya tanya Yakin gak Harusnya kan memang Logikanya karena di depan-depan aja tuh Pada Angus semua kan Apalagi ini deket banget Sama Kode panjang Ini loh Ini loh Ini tuh Ini disininya hancur nih Gimana coba Disini hancur Tapi mobil itu gak Oke Kacanya pada sampai pecah nih Mobil di sebelah Ini sama sekali Enggak Hanya bodi-bodinya dikit aja Panas dikit deh pak Alhamdulillah Allah masih ngasih rejek Iya Pak siapa nama-nya pak Saya Mahmud Terlihat di bonus Ini adalah mobil Pak Mahmud Yang sama sekali Gak rusak Hangus pun tidak Padahal mobil di sebelahnya Hancur Parah Dia cuma bagian-bagian Terbakar sedikit aja Kayak Nah bakaran-bakarannya Tapi Gak ada yang rusak sama sekali Padahal dia ini Lokasinya deket banget Sama titik awal api Nah ini ketika dia Buka Rumah Ini udah Sebelah sana mobil Pada hancur semua Di sini Karena tembok itu adalah Titik api pertama Lokasi kebakaran depo Pelumpang Di Semper Jakarta Utara Jadi jaraknya Mereka deket banget Sama titik api yang pertama itu Mungkin kalau misalnya terburuk Mungkin itu dulu Tribunus Laporan saya dari lokasi kejadian depo Pelumpang Nanti akan saya kabar-kabarkan lagi Ketika ada informasi terbaru Dari lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang Di Semper Jakarta Utara Selamat siang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya